Halo, kita ketemu lagi dalam seri kuliah Fisika Dasar 1B dengan kode mata kuliah FIS1102. Nah, ini merupakan minggu kedua pertemuan kita pada semester ini. Pada minggu kedua ini kita akan bahas mengenai kinematika. Kinematika ini dibahas selama dua minggu. Jadi ada minggu kedua ini dan nantinya ada di minggu ketiga juga lanjutannya. Nah, di minggu pertama ini, di minggu kedua ini kita bahas mengenai kinematika satu dimensi. Yang selanjutnya akan kita bahas kinematika dua dimensi. Dan pada minggu seterusnya lagi, selanjutnya lagi akan ada yang kita bahas yang disebut dengan dinamika. Jadi kinematika dan dinamika ini berbeda, bukan sama gitu ya. Jadi pada pembahasan tahap awal ini saya akan bahas perbedaan daripada kinematika dan juga dinamika. Jadi kita biar sama-sama tahu membedakan apa kinematika dan apa itu dinamika. Jadi kinematika ini merupakan analisis gerak suatu benda, di mana kita tidak memperhitungkan atau tidak mempersimbangkan daripada penyebab mengapa benda itu bergerak. Jadi kalau misalnya suatu benda bergerak dari posisi semula ke posisi akhir, kita tidak akan memperhitungkan dalam analisis tersebut mengapa benda itu bergerak, apa penyebab benda itu bergerak. Kita tidak memperhitungkan itu, itu kalau di kinematika. Jadi dia hanya menganalisis gerak suatu benda tanpa memperhitungkan penyebab benda tersebut bergerak. Nah, parameter-parameter yang bisa kita analisis di sini, itu ada posisi atau sering kita simbolkan dengan R nantinya, jarak ini sama saja ya, posisi dengan jaraknya, gitu. Kita simbolkan dengan R, kemudian ada kalau jarak itu kita simbolkan dengan S sering, tapi dalam hal ini kita simbolkan dengan R, S ya, S. Kita simbolkan dengan S. Nah, ada perpindahan, nanti ada perpindahan yang terjadi. Nah, biasanya ini terjadi perpindahannya ini, ini kita hitung dari bagaimana posisi awalnya dan bagaimana posisi akhirnya. Itu yang disebut dengan perpindahan. Ada yang disebut dengan kecepatan dan ada percepatan nantinya. Nah, untuk dinamika, ini merupakan analisis suatu gerak, yang dalam hal ini kita memperhitungkan gaya-gaya pada benda tersebut ketika bergerak. Jadi, ada yang kita perhitungkan di luar dari menganalisis sebuah geraknya saja. Namun di sini kita menganalisis juga gayanya. Gaya-gaya penyebab benda tersebut bergerak bagaimana? Gaya-gaya ataupun proses gaya yang terjadi untuk benda tersebut melakukan pergerakan itu bagaimana? Nah, parameter-parameter yang akan dianalisis pada dinamika ini, semua parameter kinematika, semua parameter kinematika plus gayanya. Jadi, pada kinematika kita tidak mempertimbangkan atau tidak memperhitungkan gaya, atau kita tidak memperhitungkan mengapa benda atau penyebab benda tersebut bergerak. Namun pada dinamika kita perhitungkan. Nah, pada minggu ini dan minggu depan kita akan belajar mengenai kinematika, yang pada minggu ini kita belajar khusus untuk kinematika satu dimensi. Dalam hal ini kita bisa lihat, misalnya kita buat sebuah garis, titik acuannya itu ada di 0. Nah, berarti di sini sebuah objek ataupun benda tersebut hanya bergerak pada sumbu X. Nah, pada vektornya itu, arah vektornya itu berarti pada arah vektor I. Dengan titik acuannya itu ada di 0, berarti untuk ke kiri itu negatif ya. Oke, arahnya negatif, untuk ke kanan dia arahnya positif. Oke, di sini sudah ada diberikan keterangannya. Nah, kita misalkan suatu benda itu bergerak, titik acuannya itu adalah di 0. Bergerak dari titik 0 ke titik min 2. Nah, kemudian benda tersebut bergerak lagi dari titik min 2 ke titik 3 positif. Jadi, ada beberapa langkah yang harus dilewatinya itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada sekitar 5 langkah yang harus dilewatinya. Nah, yang dimaksud di sini posisi berarti mulai dari titik acuan 0, itu ya, posisi benda pertama, itu di titik acuan 0. Kalau ditanya jarak, berarti jarak yang ditempuh. Misalnya, ini kita sebut dengan lintasan pertama. Ini yang kita sebut dengan lintasan kedua. Nah, jarak yang ditempuh pada lintasan pertama itu adalah min 2I. Nah, sementara jarak yang ditempuh pada lintasan ketiga itu adalah min 2I ditambah 3I, gitu ya. Nah, di sini yang mau saya lihat, yang mau kita perlu lihat adalah pertindahannya. Nah, pertindahan itu merupakan, gitu ya, pertindahan ini merupakan posisi awal dan posisi akhir. Jadi, bagaimana posisi awal, gitu ya, posisi awal daripada benda tersebut. Nah, di sini posisi awalnya itu di titik acuannya, di titik acuan, di 0. Nah, sementara posisi akhirnya itu setelah melewati lintasan pertama, kemudian dilanjutkan ke lintasan kedua lagi, gitu ya. Nah, terakhir bendanya itu ada di posisi di angka positif 3. Jadi, yang dimaksud di sini perpindahan itu yang ini, jarak antara posisi awal dan posisi akhir itu berapa. Inilah yang disebut dengan perpindahan, seperti itu. Jaraknya itu berapa, gitu. Jarak yang ditempuh atau jarak antara benda dari posisi awal ke posisi akhir, inilah yang disebut dengan perpindahan, seperti itu. Misalkan, dalam hal ini, sebuah benda dari titik acuan ini memiliki jarak. Misalkan, sebuah benda, seperti yang ditampilkan pada gambar ini, dengan R pada A itu sama dengan 2I plus 5J, gitu ya, di mana I dengan J ini merupakan arah vektornya. Nah, yang selanjutnya itu untuk posisi daripada B itu, objek B atau benda B itu ada pada min 3I plus 4J. Nah, yang di sini yang mau ditanyakan itu, bagaimana perpindahannya? Berarti, kalau posisi titik awalnya itu ada di A dan di B, kita mau cari perpindahannya, perpindahan suatu benda itu. Berarti, perpindahan dari jarak yang ditempu pada A dan jarak yang ditempu pada B. Nah, perpindahannya itu bisa kita lihat, berarti perumusannya itu adalah Rb dikurang Ra. Ini merupakan vektor ya. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana pengurangan vektor itu. Jadi, saya rasa kalian sudah bisa untuk yang di sini. Berarti, min 3I plus 4J dikurang 2I plus 5J. Oke, nah, ini bisa kita sederhanakan lagi, berarti min 5I ini jadi negatif J. Nah, ini yang disebut dengan vektor perpindahannya. Untuk benda dengan bentuk seperti ini, yang melalui lintasan seperti ini. Jika nanti ditanyakan bagaimana kecepatannya, bagaimana percepatannya, itu bisa kita tentukan juga, kalau untuk kecepatannya itu dalam bentuk vektor juga, itu bisa kita tentukan, kecepatan itu merupakan perubahan daripada posisi awal, terhadap posisi akhir, gitu ya, perubahan perpindahan, lebih tepatnya perubahan perpindahan persatuan waktu. Jadi, di sini bisa saya tuliskan delta R vektor terhadap delta T. Ini untuk kecepatannya. Nah, dalam hal ini, tadi kita sudah cerita ya, parameter-parameter apa saja yang akan dianalisis dalam kinematika. Yang satu lagi itu ada parameter percepatan, di mana percepatan ini merupakan turunan, gitu ya, turunan daripada kecepatan terhadap satuan waktu. Atau, ini bisa sama dengan turunan daripada vektor kecepatan terhadap waktu. Ini merupakan percepatan. Tergantung daripada penjabaran yang disampaikan yang mau kita analisis itu apa. Jadi, kalau disampaikan model yang seperti ini, bisa kita kerjakan seperti ini. Kalau disampaikan dengan model yang lain juga kita bisa kerjakan. Namun, yang perlu kita ingat adalah apa itu posisi, apa itu perpindahan, gitu. Jadi, kita harus tahu membedakan posisi itu yang mana. Kalau dalam hal ini, posisi itu ini. Posisi itu yang ini. Ini merupakan posisi. Ini merupakan perpindahan. Dan ini merupakan kecepatan, serta ini merupakan kecepatan. Jadi, kita harus tahu membedakannya, supaya dengan dalam bentuk bagaimana penanti soalnya, kita bisa mengerjakannya. Nah, ini untuk sesi pada saat ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk sesi berikutnya. Kita akan bahas bagaimana aplikasi daripada persamaan-persamaan yang ada ini, baik itu mengenai posisinya, perpindahannya, kecepatan, dan percepatan pada kinematika ini. Kita akan bahas dalam sebuah aplikasinya, dalam sebuah soal itu seperti apa. Jadi, untuk sesi satu seperti ini, nanti ada video selanjutnya. Yang di sesi duanya kita akan bahas tentang soal ataupun tentang aplikasi daripada kinematika satu dimensi ini. Oke, sampai ketemu pada sesi berikutnya. Terima kasih.